Masih di Goldspot Pemirsa, bukan Rina Nose namanya kalau tidak bisa untuk cosplay dan juga impersonate dengan luar biasanya ya kan. Kali ini warga plus 6-2 benar-benar dibikin terbahak-bahak dan juga sekaligus salut kagum banget sama Rina Nose ya. Karena benar-benar bisa membuat sebuah video parodi kreatif yang menjadi dirinya sendiri dan juga sekaligus menjadi orang lain di waktu yang sama. Seperti apa nih aksinya? Let's check this out! Rina Nose baru-baru ini menuai decak kagum publik usai membuat video parodi yang cukup kreatif. Bagaimana tidak, pemilik nama lengkap Nur Rina Permata Putri itu membuat talkshow dengan mengundang dirinya sendiri. Dalam video tersebut, Rina memerankan sebagai Najwa Shihab sebagai pembawa acara. Talkshow itu menghadirkan dua bintang tamu yakni dirinya sendiri dan Nur Gemilang. Rina mengenakan wig pendek dan fashion style ala sendiri pun saat memerankan Najwa, ia menatar rambut hingga style ala Najwa. Selamat datang di Mata Aja, saya aja gak siap, Tuan Rumah Mata Aja. Dan sudah hadir di Studio Terasi kali ini, Teh Rina Nose dan Nur Gemilang. Halo selamat datang Teh Rina dan juga Nur. Terima kasih sudah diundang disini, Mata. Ya ini pertama kalinya kalian bertemu di Studio Terasi, karena sebelumnya tidak pernah terlihat di area publik bersama gitu. Apakah ini indikasi bahwa kalian memang sedang tidak baik-baik aja atau gimana? Oh itu mah si Rina sih ya yang punya masalah sama gue, soalnya dia ngerasa hilang tamor seperak ada gue. Udah sih, lu kalem dulu, tenang dulu, jangan panas di awal, susun dulu kalimatnya. Yee, Reknaun Lila-Lila biar cepat selesai, Pan Podcast, nak. Apaan penontonnya lo buat kegiatan lain atau bisa ayah Nur Reknaun gitu? Mending lu benerin alis lu ke tukang elas deh, Nur. Waduh belum apa-apa, udah debat nih. Iya, soalnya kita jauh di mata, debat di hati. Yaudah, memang suka aja kan bikin yang gitu-gitu. Sebenernya udah lama pengen bikin, cuman ya lagi moodnya bikin gitu, yaudah bikin. Udah, bikin aja sebenernya. Istri dari Joski Artsen itu semakin mengagumkan saat dia berhasil mengatur mimik wajah hingga gaya bicara begitu mirip dengan Najwa Sihab. Dan tak kalah kocak ketika Rina juga memerankan Nur dengan celetukan-celetukan lucunya dengan bahasa Sunda. Tayal, ide komedi yang dinilai Ciamik Rina itu banyak dipuji oleh warganet. Ya, ya bagus lah. Nggak, nggak tau tadinya nggak tau mau gimana-gimana ya kan. Nggak expect apa-apa, pokoknya bikin aja gitu. Teh Rina, sukses di dunia komedi, suara juga oke. Dan sekarang tergabung dalam sebuah grup namanya Metosa. Betul. Sudah punya album judulnya Kausa Nusantara, berisi 11 lagu, membahas isu sosial, politik, lingkungan, bahkan konflik agraria. Bisa dijelaskan apa itu Metosa dan apa itu Kausa Nusantara? Ya, jadi Metosa itu... Eh, maka jengah bahas Metosa. Dina naunan, temenari, Metosa, Metosa. Lu, kayaknya kita harus kasih kesempatan Teh Rina untuk bicara deh. Hante, ini mah punten bandananya, mendingan jangan dikasih kesempatan, nggak? Soalnya Monsir Rina ngomong tentang Metosanya, algoritma naturun. Eh, bener orang mah sumpah demi alo, Sof. Nggak, itu ya tercipta begitu aja. Makanya aku tuh mikirin mau promoin band aku gimana caranya ya. Yang promonya tapi nggak terlalu hard selling juga. Tapi yang semenarik mungkin, ya tiba-tiba muncul aja itu. Oh ya kan gue bisa bikin ala-ala wawancara aja. Yaudah deh, gue bikin jadi naju aja deh. Terus nanti bintang tamunya yang mau ceritain tentang Metosanya gue. Nah, tapi nanti yang mengacaukannya si Nur. Jadi udah, jadi aja cerita itu. Di tempat terpisah, Arshila Syakila, bintang celik pemeran Kaila di sinetron Cinta Yasmin ini memang memantik rasa penasaran para pecinta sinetron tersebut. Apalagi aktingnya juga cukup mumpuni ketika menjadi anak dari rangga yang haus akan kasih sayang seorang ibu. Namun dibalik kesedihannya lantaran tak memiliki ibu kandung siapa sangka, Arshila merupakan bocah yang periang. Apalagi ketika Arshila memperlihatkan barang-barang yang ia sengaja bawa dari rumah untuk kebutuhan syuting. Ini mbak aku. Siapa? Mbak aku malu-malu. Mbak aku malu-malu. Malu-manya siapa? Malu-mbak aku. Mbak aku. Aku bawa... Aku bawa bedak. Aku bawa sisir. Aku juga bawa parfum. Aku beli sendiri. Terus ini buat rambu. Arshila begitu semangat ketika memperlihatkan semua barang bawaannya. Bahkan ia juga tak ketinggalan menunjukkan beberapa koleksi bandana dan juga kalung serta gelang. Lantas adakah koleksi favorit yang memang tak pernah tertinggal oleh Arshila? Ada banduk. Boleh dong ya. Bando bukan kini yang bando. Aku suka yang ini. Terus ada banduk kayak gini. Warnanya emas. Aku suka warna emas. Terus ada gambar-gambar gitu. Begitu banyak koleksi Arshila yang dibawa ke lokasi syuting. Menjadi satu-satunya anak kecil di lokasi syuting membuat Arshila digemari banyak orang di lokasi syuting. Lantas benarkah Arshila begitu menikmati perannya sebagai Kaila? Karena seru gitu ada orang-orang yang bisa aku ajak main. Jadi orangnya itu gak pelit gitu. Gak sombong. Kakek ini Tentu Alisa, Amanda. Dadah. Om Kenny. Kayak sering jahil gitu. Sementara dalam sinetron, Kaila begitu terpukul ketika ia mengetahui jikan Nina yang merupakan pengasuhnya merupakan ibu kandung. Tentu saja harapan untuk bisa memiliki Yasmin sebagai ibu sambungnya bakal pupus. Ditambah Rangga telah mencoreng keluarga Cakra Dinata. Posisinya harus digantikan oleh Yasmin setelah Baskara mengetahui jika Yasmin merupakan anak dari sahabat karibnya Yoga dan Ratih. Hal itu tentu saja membuat Yasmin terkejut apalagi Ajeng dan Rangga. Maaf banget, Pak. Menurut saya, saya gak pantas untuk menerima jabatan ini. Walaupun saya berterima kasih sama Pak Baskara sudah mempercayai kinerja saya selama saya bekerja di pulsa Cakra Dinata. Tapi maksud saya dan menurut saya, saya kurang begitu kompeten. Menurut saya sekarang itu kamu harusnya percaya sama yang kamu punya. Kamu punya kualitas. Jadi sekarang yang saya minta, tolong kamu jalankan kepercayaan dan amana saya. Saya yakin kamu bisa. Di non-aktifannya Rangga sih menurut aku Rangga gak akan terima, Bojah gak terima, bahkan semua juga gak terima. Nah, gitu loh. Nah, begitu gak terima kan mereka pasti gak akan diem aja. Baskara begitu sangat menyesal tidak tahu mengenai fakta ini dari dulu. Baskara bertekad akan secepatnya menyerahkan semua harta kekayaan Cakra Dinata kepada Yasmin. Sebab semua harta kekayaan Cakra Dinata ini sudah menjadi haknya Yasmin. Tolong kamu jangan ke Rangga. Orang yang gak pernah peduli sama perusahaan ini. Saya yakin kamu peduli sama perusahaannya. Tolong, saya minta tolong kamu jaga perusahaan ini. Harusnya bisa Yasmin. Karena ini adalah langkah awal saya untuk mengembalikan hak kamu atas Cakra Dinata. Ini juga adalah penembus rasa bersalah saya selama ini. Sangat terkejut pastinya kan, karena memang seharusnya tahta ketika Baskara ini memang menurunkan itu harusnya ke Ajeng ataupun ke Rangga. Atau mesti ada Alisa sebenarnya dan Romeo. Namun sayangnya Romeo yang berhasil mengintip Baskara ketika konsultasi soal kesehatannya secara diam-diam, justru merasa jika ada hal yang tengah direncanakan ayah angkatnya tersebut. Bahkan Romeo menduga jika Baskara lah dalam pembunuhan orang tua Yasmin. Menurut kamu Pak Baskara lah lagi merencanakan apa ya? Aku gak bisa menduga apa rencana Papa sayang. Tapi kalau emang Papa mau nyalakan kamu seperti apa yang udah dilakuin sama Om Yoga, kenapa Papa malah menggantikan posisi Mas Rangga dengan kamu? Ini semua gak masuk akal. Kamu harus hati-hati sayang. Aku yakin Papa punya rencana atas keputusan dia ini. Dipikirnya kan masih negatif terus, padahal Pak Baskara itu niatnya baik. Ya tapi kan karena gak tau kan, ya itu dia komunikasi penting say. Harusnya Pak Baskara ngomong aja langsung gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.